Perjalanan hidup ini banyak variasinya, ada suka dan duka, ada sukses ataupun gagal. Semuanya ini merupakan bagian dari hidup yang kita lalui, sehingga membuat kita berpikir mengapa kita harus mengalami kegagalan ataupun masalah. Bagi sebagian orang mereka dapat menghadapinya. Namun ada juga sebagian orang ketika mengalami situasi yang sulit, mereka menjadi putus asa dan tawar hati. Tantangan atau masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus kuat menghadapinya. Bahkan saat kita mengalami suatu proses, tetaplah bertahan dan tidak menyerah. Tuhan rindu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan memiliki ketabahan serta tidak mudah mengeluh. Hendaknya dalam situasi yang sulit, jangan sampai kita mencari jalan pintas. Ingatlah bahwa dibalik setiap kesulitan dan tantangan, selalu ada hal indah yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ketahuilah, Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan yang kita alami melebihi dari kekuatan kita. Karena itu, kita perlu bersabar menjalaninya. Sebab seburuk apapun situasi yang kita alami, jangan berfokus di dalamnya. Sebaliknya, kita harus dapat melihat dengan cara pandang Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami hal yang buruk. Sebab dia sangat mengasihi kita lebih dari apapun. Jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh masalah. Sebaliknya, kita yang harus dapat menguasai setiap kondisi yang terjadi. Sebab dalam segalanya, Tuhan selalu baik. Bagian kita hanyalah percaya dan berharap akan pertolongannya. Teruslah percaya dan berharap, walaupun di tengah situasi yang sulit. Karena dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan dan sumber pertolongan kita. Bahkan kita perlu untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, agar kita mendapatkan kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan. Perjalanan kehidupan memang tidak selalu indah. Namun di dalam Yesus, semua pasti akan dapat kita tanggung bersama Dia. Oleh karenanya, jika hari ini kita masih dalam pergumulan, jangan putus asa. Percayalah, Tuhan sedang membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang indah dan Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kita dan akan dinyatakan pada waktunya yang tepat. Percayalah, dibalik mendung dan badai kehidupan, pada akhirnya kita akan melihat pelangi kasihnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.